Nah, sekarang omu tanya, apa yang kalian ketahui tentang sistematika penulisan? Yang Sandra ketahui, sistematika disebut juga urutan atau susunan. Benar Sandra, sistematika sering disebut juga urutan atau susunan yang tepat. Jadi, sistematika penulisan adalah suatu urutan atau susunan tepat pada sebuah penulisan. Tujuan sistematika pada penulisan untuk apa om? Tujuannya agar tidak terjadi urutan yang tumpang tindih pada sebuah penulisan. Urutannya apa saja om? Ya, sebuah buku kan kita bisa lihat mulai dari halaman judul, terdiri dari atas halaman atau cover. Kata pengantar dan daftar isi. Jadi, urutan antara kata pengantar dan daftar isi harus runtut? Benar, jangan sampai terbalik. Kata pengantar disusun lebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan daftar isi. Setelah halaman judul, apa lagi om? Ya, selanjutnya halaman isi yang terdiri atas bagian pendahuluan, bagian pembahasan, dan bagian penutup. Itu saja om. Yang tidak kalah penting adalah penyusunan gagasannya yang harus runtut. Jadi kesalahan Johan ada pada penempatan gagasannya om? Sebentar, om lihat dulu. Benar Johan. Gagasan utamanya terbalik dengan gagasan penjelas. Demikian juga letak alineanya nih. Tidak runtut Johan. Maksud om? Secara umum, sistematika penulisan disusun berdasarkan logika Johan. Jadi, bagian yang dipentingkan harus disampaikan lebih dahulu. Kalau terbalik bagaimana? Pasti tulisan itu sudah tentu salah. Sistematika penulisan disusun sesuai dengan kerangka berpikir manusia, Sandra. Jadi hal itu sudah dirumaskan juga om? Benar. Selain kerangka berpikir, langkah-langkah dalam menyusun sebuah buku atau penulisan disesuaikan dengan proses kreatif penyusunnya. Maksud om, proses yang dimulai dari penuangan ide sampai selesai? Benar, Sandra. Nah, yang paling akhir adalah halaman penutup yang terdiri atas daftar pustaka, indeks, atau blosari jika ada. Ternyata rumit juga ya om? Sebenarnya tidak terlalu rumit sih, Sandra. Susunan tersebut juga bertujuan agar pembaca lebih mudah memahami isi buku tersebut. Johan kira ketertarikan pembaca terhadap sebuah buku hanya pada keunggulan isinya saja om? Tentu saja. Isi buku harus diperhitungkan. Namun, pembaca akan lebih mudah memahami buku yang kita tulis jika sistematikanya benar, Johan. Ternyata Johan masih harus belajar banyak ya om, jika ingin menulis sebuah buku. Benar sekali, Johan. Nah, sekarang kamu perbaiki dulu proposalnya. Ya? Terima kasih om. Adik-adik, pastinya kalian sudah menyimak tayangan tadi. Johan mulai mengetahui kesalahan sistematika penulisan yang dilakukan. Nah, jika kalian ingin mengulang kembali tayangan tadi, mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.